Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para juma'al asran Kita ngaji lagi ya Untuk minggu-minggu ini Mungkin insyaallah Yang saya kaji ini Ingin menjawab Dari pertanyaan-pertanyaan Yang ada di komentar Insyaallah Saya pun kali ini akan Menjawab dari salah satu pertanyaan Yang bertanya Di komentar ini Yang ia tanyakan katanya gimana nih Ketika suami istri Sedang melakukan Berhubungan boleh gak sih Kalau kita itu membaca Solawat katanya Ataupun membaca Zikir yang lain mungkin ya Seperti itu Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya temui di dalam kitab Faidul Qadir Jadi ada di dalam suatu hadis Hasun ala dhikri Memang kita itu ada anjuran ya Untuk selalu berdhikir Kita kepada Allah Haythu ala qabihi hukmul ahbabiyati Yang mana zikir itu Memang kan dikaitkan Akan suatu kecintaan Zikir itu kan artinya ingat Berarti kalau ingat Berarti itu menunjukkan Bahwa kita itu adalah cinta Terhadap siapa yang kita ingat Dan kita berdhikir kepada Allah Itu menunjukkan bahwa Kita itu yang cinta kepada Allah Karena kita selalu Mengingat akan Allah Dan setiap Menginginkan hal tersebut Dengan keinginan yang sempurna Agar Dengan kecintaan ini Kita itu menjadi orang yang beruntung Begitu ya Ya dengan kita sebabnya Kita selalu mengingat Allah Kita selalu berdhikir kepada Allah Ya kita kan bertujuan Ingin menjadi Orang yang sama juga Dicintai oleh Yang kita cintai Itu berarti oleh Allah Kita mengharapkan Allah pun mencintai diri kita Sehingga kita mendapatkan Kemuliaan Dan kita termasuk Salah satu orang Yang beruntung Seperti itu Maka kita itu dianjurkan Untuk selalu Dikir Kepada Allah Dianjurkan Harus selalu ingat Kepada Allah Di dalam semua hal Fijami'il ahwali Di dalam setiap tingkah Di dalam semua hal Lakin Tetapi ada lakin Lakin Tetapinya Yustasna minadzikril qur'ani Tetapi dikecualikan Kalau misalkan Pasangan suami istri Yang sedang Berjunub Ya ketika Berjunub itu adalah Ketika pasangan Suami istri Yang sedang melakukan Berhubungan Sampai dia Sebelum Melakukan mandi besar Ya Jadi bukan hanya saja Ketika berjunub Tetapi Sampai Setelah itu pun Dia belum sempat Melakukan mandi besar Maka orang tersebut Mempunyai Hadas janabah Mempunyai Hadas junub Maka Kalau orang Yang mempunyai Hadas janabah Ataupun Hadas junub ini Maka Tidak Diperbolehkan Membaca Al-Quran Dan Membaca Al-Qurannya itu Diniati Hanya Membaca Al-Quran saja Ya Sekali lagi ya Jadi Untuk orang Yang masih Mempunyai Hadas janabah Hadas junub itu Maka orang tersebut Haram Ya Untuk membaca Al-Quran Haram Membaca Al-Quran itu Kalau Diniati Membaca Al-Quran saja Berarti Kalau kita Membaca Al-Quran Tetapi Tidak Diniati Untuk Membaca Al-Quran Apakah Itu boleh Nah Maka Kalau tidak Diniati Untuk Membaca Al-Quran Maka Itu hukumnya Adalah Diperbolehkan Seperti itu Misalkan Kita itu Sebelum Melakukan Mandi Besar Misalkan Ada Tetangga Yang meninggal Dan Kita Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Raji'un Misalkan Seperti itu Dan kita Tahu Bahwa Inna Lillahi Itu Yang terdapat Di dalam Surat Al-Baqarah Berdosa Enggak Kita Mengucapkan Sepenggal Ayat Al-Quran Kalau kita Diniati Membacanya Bukan untuk Membaca Al-Quran Tetapi Kita Diniati Untuk Berdikir Maka Itu Tidak Berdosa Artinya Tidak Apa-apa Misalkan Kita Setelah Melakukan Berhubungan Sebelum Kita Melakukan Mandi Besar Misalkan Kita Pengen Minum Sebelum Kita Minum Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan Kita Tahu Bismillah Itu adalah Ayatun Minha Dari Al-Fatihah Kalau Kita Diniati Berdoa Kita Diniati Untuk Berdikir Berarti Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Karena Kita Meniatkan Itu Bukan Untuk Membaca Al-Quran Tetapi Kalau Kita Diniati Hanya Semata-mata Untuk Membaca Al-Quran Saja Maka Itu Hukumnya Adalah Diharamkan Oke Saya Lanjut Lagi Halul Janabati Biqas Dihi Fa Innahu Haramun Maka Hal itu Hukumnya Adalah Diharamkan Wahyustasna Minumumihi Aydan Al-Mujami'u Waqadil Hajati Nah Begitu Juga Dikecualikan Dari Minumumihi Dari Keumuman Dikir Orang Yang Sedang Melakukan Berhubungan Intim Tidak 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 Terlalu Jauh Dengan Orang Yang Sedang Buang Hajat Misalkan Dikanakan Sedang Buang Air Kecil Ataupun Buang Air Besar Juga Sama Nah Kalau Ini Fayukrohu Maka Ini Hukumnya Adalah Dimakruhkan Lahumadzikrul Lisaniyu Dimakruhkannya Itu adalah Apa Fayukrohu Dimakruhkan Lahumadzikrul Lisaniyu Bagi Keduanya Dikir Dengan Lisan Nah Ini Adalah Jawabannya Yang Bertanya Tadi Kan Yang Bertanya Ketika Kita Sedang Melakukan Berhubungan Boleh Gak Saya Baca Solawat Atau Boleh Gak Saya Baca Dikir Dikir Ketika Berhubungan Maka Hukumnya Adalah Dimakruhkan Kalau Dimakruhkan Tersebut Kita Membacanya Dengan Lisan Kita Sempet Sempetnya Sedang Berasik Asik Dengan Istrinya Seorang Lelaki Allah Masya Sayyidina Muhammad Misalkan Gitu Ya Kata Istrinya Sallu Alay Misalkan Ini kan Namanya Juga Misalkan Seperti Itu Ya Nah Kalau Diucapkan Dengan Lisan Yaitu Hukumnya Adalah Hukum Hukumnya Hukumnya Adalah Diperbolehkan Bisa Dipahami Yang bertanya Jadi Sekali lagi Saya Pertegas Boleh Gak Kita Berhubungan Membaca Zikir Kalau Diucapkan Dengan Lisan Hukumnya Makro Kalau Diucapkan Di dalam Hati Kita Ketika Berhubungan Hati Kita Tetap Berkata Allah 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 Misalkan Seperti itu Maka Itu Tidak Apa-apa Dan Itu Memang Di dalam Suatu Keadaan Apapun Memang Kita Dianjurkan Untuk Selalu Ingat Kepada Allah Tetapi Ada Adab Tata Kramanya Adab Tata Kramanya Yaitu Tidak Perlu Diucapkan Dengan Lisan Karena Seperti Kita Sedang Berhubungan Ataupun Seperti Kita Sedang Buang Air Kecil Ataupun Buang Air Besar Maka Hukumnya Makro Kalau Kita Ucapkan Dengan Lisan Karena Hal Itu Tidak Pantas Seperti Itu Tempat Yang Tidak Pantas Ataupun Situasinya Yang Tidak Pantas Sehingga Hukumnya Dimakro Kecuali Kalau Kita Sebelum Pasangan Suami Istri Sebelum Melakukan Berhubungan Kita Berdoa Dulu Maka Kita Ucapkan Dengan Lisan Itu Tidak Apa-apa Jadi Misalkan Dengah Diucapkan Dalam Hati Doanya Diucapkan Dengan Lisan Kalau Itu Tidak Apa-apa Karena Memang Hal Itu Belum Dilakukan Jadi Belum Belum Melakukan Hal Itu Dan Memang Ini Ada Kenapa Boleh Diucapkan Ketika Kita Mau Melakukan Berhubungan Kita Berdoa Dengan Lisan Memang Ini Riwayat Dari Anas Bin Malik Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berisabda Jika Salah Satu Dari Kalian Yang Hendak Ingin Melakukan Berhubungan Maka Kata Rasulullah Berkata Doanya Seperti Ini Bismillah Allahumma Mungkin Sudah Pada Tau Ya Perdah Saya Tanangkan Saya Baca Lagi Bismillah Allahumma Jannib Nasyayutana Wajannib Shayutana Marazak Tana Fa Innahu Iyu Qaddar Bainah Huma Walad Fidhalik Lam Yadurruhu Shaytana Abada Itu adalah Doa Sebelum Pasangan Suami Istri Mau Melakukan Hubungan Intim Bismillah Ya Allahumma Ya Allahumma Jannib Nasyayutana Moga Menjauhkan Aku Dari Godaan Shaytan Wajannib Shaytan Dan Ya Semoga Aku Menjauhkan Dari Godaan Shaytan Marazak Tana Dari Rizki Yang Engkau Berikan Kepada Kami Kepada Aku Dan Juga Kepada Istriku Fa Innahu Iyu Qaddar Bainahumma Waladun Fidhalik Kemudian Jika Allah Menakdirkan Ketika Saya Melakukan Hubungan Ini Menjadikan Suatu Anak Lam Yudur Lam Yuduruh Shaytan Abada Maka Shaytan Itu Tidak Akan Bisa Mencelakakan Anak Kami Itu Seperti Itu Adalah Doa Bagi Pasangan Suami Istri Ketika Mau Melakukan Hubungan Aduh Susah Ninalarnya Menurut Aku Segitu Agak Susah Kalau Susah Udah Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Itu Jadi Doanya Gak Apa-apa Baik Mungkin Yang bertanya Insyaallah Apa yang Saya Terangkan Ini Bisa Difahami Baik Wallahu'alam Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh